Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Data korban, daftar pengungsi, dan juga titik-titik pengungsian. Bisa Anda sampaikan lebih jauh Pak Nurit? Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan Ibu Bupati. Jadi sejak Senin malam, ya, sejak kejadian pertama oleh pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat pengungsian, ya. Yaitu kantor bupati, kantor DPRD, ya, semuanya di daerah-daerah ketinggian. Dan memang satu hambatan di Luwutara hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan logistik yang di daerah-daerah pelosok. Karena akses, ya. Tapi saya tadi sudah berkoordinasi dengan Pangkop AU Makassar, insya Allah. Ya, helikopter hari ini sudah ada di Palopo untuk mendistribusikan seluruh logistik yang ada. Dan saya juga tadi sudah melaporkan kejadian ini kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, juga kepada Kepala BNPB. Dan semuanya sudah mulai bergerak. Insya Allah besok, ya, besok saya juga ada di lapangan sampai, ya, beberapa hari ke depan. Ini dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan oleh, apa, kekuatan polda, ya, dari BRIMOB juga sudah mempersiapkan untuk dapur umum. Jadi, saya kira semuanya sekarang kita sudah mempersiapkan, Mbak. Makanya saya yang terakhir harus ke sana besok. Pak Nurin, berarti Anda rencana akan... Dan sampai hari ini... Silahkan, silahkan, Pak Nurin. Ya, data hari ini kan baru saja ditemukan lagi lima orang. Jadi, total sekitar 20 yang korban. Nah, memang sampai hari ini data yang kami terima kurang lebih lima ribu keluarga, ya, yang sekarang ada di pengungsi. Tentu ini harus kita pastikan logistiknya, kita pastikan mereka bisa, apa, hidup dengan standar layak, ya, ada selimut, ya. Ya, tentu kita juga, apa, mengetahui bahwa hampir rata-rata tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka punya pakaian. Nah, ini juga menjadi kebutuhan para pengungsi yang ada di, baik di kantor bupati maupun di kantor DPRD, ya. Jadi, insya Allah, Mbak, besok semuanya kita akan bergerak, termasuk seluruh Forkopinda, ya, besok pagi sudah ada di lokasi. Oke, baik. Pak Nurin, kita harus jeda, nanti saya akan tanyakan lebih jauh, terutama soal rencana pembukaan akses jalan. Tadi juga Bapak menyampaikan ada kendala jalan darat adalah akses yang masih tertutup. Dan juga, bagaimana jika ternyata kemanakah masyarakat harus melapor untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka? Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan Pak Nurdin Abdullah, masih bersama kami. Baik, Pak Nurdin saya akan langsung tanyakan, kita mengetahui bahwa ketika ada banjir bandang, kesulitan di lapangan, bukan hanya banjir, tapi juga ada lumpur yang kemungkinan besar menutup atau menimun rumah warga. Ini juga memperlambat proses evakuasi dan juga pemberian bantuan kepada para pengungsi. Apa upaya yang sudah dikerahkan dan yang akan dikerahkan untuk mempercepat proses ini, Pak Nurdin? Ya, jadi alat-alat berat kita sekarang sudah terus memobilisasi menuju lokasi bencana. Ya, baik itu milik pemerintah kabupaten tetangga maupun milik Luwutara, termasuk juga beberapa alat berat kita yang ada di beberapa daerah. Ini sekarang kita fokuskan ke Luwutara, termasuk Provinsi Sulusel punya, bahkan sekarang Kepala Balai Jalan, Kepala Balai Sungai dari Kementerian PUPR juga sudah ada di lapangan, Pak. Jadi insya Allah kita akan lakukan secara maksimal upaya untuk penyelamatan masyarakat kita yang ada di sana. Pak Nurdin, BMKG Sulusel meramalkan ada banjir bandang susulan karena curah hujan masih tinggi di sana. Bagaimana koordinasi Anda dengan Bupati dan juga BPP di setempat, Pak Nurdin? Ya, jadi upaya kita hari ini adalah bagaimana segera sungai dinormalisasi. Karena memang sungai-sungai yang ada sekarang ini itu sepenuh dengan batang-batang pohon, bambu, ya. Dan itu memang ini sangat berbahaya kalau ada banjir susulan. Oleh karena itu upaya kita sekarang normalisasi sungai dulu. Ya, karena kita bisa lihat betapa kondisi sungai sekarang ini itu dipenuhi dengan batang-batang pohon, ya. Bambu dan berbagai ranting-ranting, ya. Ini harus segera dibersihkan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi bendungan darurat. Dan ini akan bisa memunculkan bencana banjir susulan, Pak. Oleh karena itu, insya Allah kita akan upaya untuk membersihkan sungai-sungai dulu supaya saluran air ini bisa menjadi normal. Pak, jika hujan terjadi dalam 1-2 hari ke depan, apa sudah diantisipasi lebih jauh kondisi ini? Itulah besok pagi-pagi, saya jam 7 sudah ada di Mas Samba. Ya, akan melakukan pertemuan dengan seluruh tim yang ada di Mas Samba untuk melakukan skala prioritas yang harus kita lakukan. Ya, tentu untuk mengantisipasi juga curah hujan yang cukup tinggi di luwutara ini. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru lagi. Baik. Terima kasih Gubernur Solusi Selatan, Nurdin Abdul Atas, waktu dan keterangannya di Perantai. Semoga bisa berjalan lancar semua rencana dan juga proses evakuasi dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat di sana. Terima kasih. Terima kasih.